Terima kasih banyak komentar ini Apa namanya Ya mungkin karena saya sudah Berkarya lebih dari 40 tahun ya Jadi lama banget lah Dan Ya bagaimana Kita memperbarui diri Selama 40 tahun Supaya Karya tetap masih relevan Dan apakah kita masih perlu Terus berkarya Itu juga sesuatu yang saya sering bertanya Sama diriku sendiri Dan disitu juga Menarik melihat Perkembangan Dalam seni rupa Seperti Dan itu juga Seperti tercemin dalam buku ini Dari Apa Essay yang ditulis oleh Tiga orang ini Jadi Mereka sangat melihat kembali Kepada belakang Dimana karyaku Lebih aktivistis Pada Akhir Sembilan puluhan Gitu Dimana juga Aku akhirnya Menemukan salah satu pola Untuk bicara masalah Politik dan sosial Yang berhubungan dengan Situasi di Indonesia Pada waktu itu Tetapi Ya Pada waktu itu Saya betul harus turun ke jalan Saya goreng katak Dengan teman-teman Tapi apa sekarang Itu masih relevan Kita pergi ke jalan Untuk goreng katak Itu sering saya tanya Itu mungkin sudah gak perlu kan Karena sekarang Tengah Instagram Atau ada Diskusi apa Online Jadi mungkin Ya sifat seni rupa Sekarang sangat berubah Dan Ya kita sebagai seneman Kita selalu Ya harus memposisikan diri Aku bikin karya Apakah drawing Masih menarik Masih relevan Siapa yang mau melihat Drawingku Upamanya ya Apakah saya perlu Bikin Karya yang lebih berhubungan Dengan komunitas Karena Supaya mengajak orang Supaya Membagi-bagi Sesuatu yang lebih langsung Daripada Nunggu orang datang ke galeri Lihat karya saja Ya jadi Fungsi dari seni rupa Dalam masyarakat kita Itu selalu kita Harus mempertanyakan Dan pada saat yang sama Itu juga pasti berkembang Itu Nah Kita sebagai seneman Memposisikan diri Bagaimana Dan Ya Apa yang diangkat Setiap kali Ya pasti itu juga Berhubungan dengan Tertarikan Jadi Seperti Ya pasti ada tema-tema Yang muncul terus Ya berhubungan dengan Arsitektur Berhubungan dengan Ya seperti Berlapis-lapis Yang kita membawa Sebagai manusia Itu dari kulit Sampai baju Sampai rumah Bagaimana Pluralisme Bagaimana Kekudiaan campur Bagaimana Ya seperti Peranakan Bagaimana Dari dua Hal yang berbeda Bisa menciptakan Sesuatu yang baru Dan itu juga Bagaimana Persepsi Itu menurutku Suatu yang sangat penting Memikir mengenai Persepsi Dan itu juga Sering muncul Lewat Ya bisa dikatakan Karya Spiritual Atau Berhubungan dengan Animisme Bahwa Aku menganggap Indonesia sangat Kaya Dengan Cara hidup Kalian Masing-masing Dengan kepercayaan Dengan pola Hidup Dan aku Banyak terinspirasi Dari situ Dan justru itu Yang saya mau angkat Karena saya mau kasih Lihat Disini loh Indonesia Yang menarik Punya Seribu pola Cara hidup Yang Banyak yang mulai punah Sekarang ini Karena dunia menjadi Ya menjadi Monohrom Sebetulnya ya Nah Nah itu Ya itu menjadi pola Yang selalu kembali Untuk Saya diskusikan Karena saya juga Tetap merasa Masih relevan juga Apakah itu sekaligus Menjawab pertanyaan Saya tadi mbak Kritik apa yang Mau dijawab sekarang Atau Boleh Ya itu Sebetulnya kritik Yang juga berhubungan Dengan Ese-nya Iola Gitu Dimana dia Mengkritik Karya yang ada Di cover ini Yang Dog Walk Ya bersama Dengan beberapa Kritik orang lain Juga Di Jogja Terutama Pernah bilang Bahwa karyaku Hanya mencari sensasi Gitu Jadi Aku Pertama aku tanya Apakah sensasi itu salah Gitu loh Kadang-kadang mungkin kita butuh Sensasi untuk Mendobrak sesuatu Untuk Pikirkan sesuatu Di luar jalur biasa Yang kita pikir Gitu kan Jadi Apa salah dengan sensasi Sebetulnya Jadi kalau aku bikin Sepacang fashion show Dengan Sensasi-sensasi Baju Ya mungkin perlu Pada saat itu Dan Ya Jadi Apa ya Kadang-kadang juga Kesimpulan-kesimpulan Dari orang Publik Melihat karya Dan langsung Kesimpulan Oke ini Sensasi Atau ini Seperti itu Ya Bikin saya Kadang-kadang terkejut Kau Interpretasi seperti itu Karena Saya tidak mau Hanya cari sensasi Aku ada Sesuatu di belakang Yang bukan hanya Sekedar sensasi Saja Dan kok orang Tidak bisa membaca itu Tapi juga bagaimana Sekarang Terutama seperti Kurator luar negeri Membaca Ulang karya kita Seperti Iola Dia melihat karya Dog Walk Ya semacam itu Sebagai sensasi Jadi tidak lagi Karya itu punya akar Di Indonesia Jadi Aku bikin karya ini Untuk City Biennale Pada 2016 Dimana Aku langsung Membanyakan Audience Audience Internasional Ya itu Sesuatu yang wacar Sekarang ini Kita Seniman ya Kita Pasti pameran Di luar negeri Selain di dalam negeri juga Tetapi Karya ini tetap Berhubungan dengan Masalah Masalah lokal Ini Kulitnya lokal Dan itu Kostum ini Dari Binetang Yang Menjadi korban Pada waktu Pucara korban Tapi karya ini Juga mengenai hipokrisi Terhadap Binetang Dan hubungan manusia Binetang Siapa kita yang Mententukan Binetang itu Bisa dimakan Binetang ini harus dibunuh Binetang ini jadi suci Itu selalu manusia Dan Orang Barat juga punya Hipokrisi yang sama Dengan Mungkin Orang Veretari Tapi mereka pakai Sepatu kulit Dan hal seperti itu Jadi ya itu Sebetulnya Karya lebih tentang itu Tetapi Ya Karya-karya yang kita Ciptakan sekarang ini Juga menciptakan Banyak Lapis-lapis Dan banyak Pertanyaan Dan justru itu Memperkaya karya Dan aku justru Tertarik tentang itu Sebetulnya Dialog-dialog Yang Yang terbangun Oleh karya Itu Terima kasih Mak Mela Sensasi ya Mbak Salah satu kritik Yang bikin baper Sebenarnya ini menarik banget Membahas lebih lanjut Soal kritiknya Misalnya salah satunya Dari Iola ya Yang dog-dog itu Tapi mungkin nanti Akan lebih seru Kalau teman-teman juga Udah membaca ya Jadi Biar gak terlalu Roaming gitu Kita udah ngomongin Politik identitas Bagaimana dinamika Insider dan outsider itu Selalu mengwarnai Di perjalanan ini Terus Metode Penciptaan karya Yang Tadi dari salah satu Dari Candra Membicarakan Apa Metode riset Riset dan karya Kok Rasanya Rasanya Riset Membebadi Mungkin riset Dalam rangka akademis Yang kadang Membebadi Proses Yang lebih artistik Kita buka lagi Batch kedua Atau Kalau masih mau Menanggapi Kocan Eh Yang kita Rencanakan Kamu Kok Meminum Sekarang Bagaimana Rahasia Do Aspek Penting dari Buku ini Juga bagaimana Mbak Mela Rajin sekali Mendokumentasikan Jadi kita sempat Ada obrolan sebelum Forum ini Salah satu hal yang Ingin kita bahas Juga bagaimana Kerja-kerja Dokumentasi Kerja-kerja Pengarsipan Karya Dari seniman Itu sebenarnya Tidak hanya Berguna Untuk dirinya Sendiri Tetapi Dia membantu Orang Atau peneliti Penulis Untuk membaca Fenomena Dan konteks zaman Yang berbeda-beda Dan disini kan Terbukti gitu ya Dari apa yang Dikumpulkan Mbak Mela Karya-karya Dari awal Sampai sekarang Ketika kita Membaca Karya Orang masih Balik lagi Ke Arsip-arsip Karyanya yang lama Atau Pembahasan Tentang Karya-karya yang lama Artinya Dokumentasi Atau Apa Apa yang Arsip-arsip Yang digumpulkan Itu Kapanpun Masih relevan Dan walaupun Ini dibagi dua Ternyata kita Tidak benar-benar Bisa memisahkan Karya Mbak Mela Dari satu periode Ke periode Sesudahnya Nah Waktu itu Kita juga Pengen ngobrolin Tentang ini sih Bagaimana Sebenarnya Seniman Punya Kesadaran Mengarsipkan Karya-karyanya Itu Dalam kerangka Itu Menjadi bagian Dari Produksi Pengetahuan Bersama Bukan hanya Untuk Apa ya Merefleksikan Perjalanan Kekaryaannya Sendiri Tapi Buka Buka jalan Bahwa Tafsir Tertentu Muncul Atas Pembacaan Konteks Yang berbeda-beda Dari periode Yang berbeda-beda Dan Tahun ke tahun Nah mungkin Malah Aku pengen Tanya Kalisis Gimana Melihat Pengelbitan Buku ini Dalam Konteks Itu Dan Apakah Dalam Kalau Pertanyaannya gini Di medan seni Seperti di Indonesia Ini Kalau kita Nerebitin Buku Kayak Mbak Mela Itu laku gak sih Siapa sih yang baca Jadi pertanyaannya itu Menjadi penting Pertanyaannya itu Enggak sih Ya ini kan Biar kepada beli Oke Yang menarik Yang salah satu poin Yang mungkin tadi Belum banyak disinggung ya Itu adalah Politik pendokumentasian Bahwa Lahirnya buku-buku ini Adalah Sebenarnya undangan Undangan bagi publik Yang terluas Untuk ikut Ngobrolin Apa yang Memantik karya-karya ini Gue pikir Di beberapa Beberapa seniman Sudah melakukannya Misalnya Budolo juga Budolo Memang sengaja bikin Buku Artis monograf Mungkin ya Jenisnya ya Itu Memang dalam rangka Dengan spirit Bahwa Karya itu penting Karya ketika Bertemu dengan publik Di ruang-ruang publik Di Galeri Itu Sangat penting Yang juga gak kalah Penting adalah Diskursus yang muncul Setelah itu Percakapan-percakapan Yang muncul setelah itu Jadi kita melihat Lahirnya buku-buku semacam ini Adalah undangan Kepada publik terluas Untuk ambil bagian Dalam percakapan-percakapan itu Kalau Tanggapan kita ya Selain itu Tentu saja Meringankan tugas-tugas IFA Jadi kalau Jadi kalau Senima rajin Melakukan Archiving itu ya Mungkin IFA gak relevan lagi Kita jadiin Coffee shop aja Atau distro Jadi Enak kerjaan kita Nongkrong aja Coworking space aja Sama Ben-benan Itu ya Kurang lebih Kalau politik pendokumentasi Yang tadi juga Netizen juga ada yang Nanya sih Kita bisa lebih lanjut Bahas juga nanti Sama teman-teman Tapi mungkin yang Disini Sudah gak sabar Oke Silahkan Cebutkan nama Dan Boleh kakak Disini Biar Selamat untuk Mbak Mela Oh ya Nama saya Yosef Pertama-tama Selamat untuk Mbak Mela Atas penunturan Bukunya Saya ingin bertanya Justru Amal Mbak Malia Terlepas dari Karya Mbak Mela Yang berjudul The Postmodernist Itu Ada masih Tegangan-tegangan Dari proses Karya Mela Jasma Yang Menyinggung Entah itu Kontra Atau pro Entah itu Sebuah Fobia Atau justru Fetisisme Mungkin Ini Yang berhubungan Dengan Ideologi Yang berhubungan Tubuh Karena Kalau kita Perhatikan juga Karya-karya Yang melah Mbak Mela Itu kan Banyak banget Yang Entah itu Melibatkan Tubuh Atau Mempertanyakan Lagi Tentang Tubuh Saya ingin Pertanyaan Ada Gak Ketegangan Ketegangan-kegangan Yang menginggung Ideologi Yang Berhubungan Tubuh Terutama Kalau kita Lihat Dari Pemilihan Pemilihan Visual Tentang Misalnya Tentang Jubah Ada Gak sih Tegangan-tegangan Yang dihubungan Tentang itu Selepas Dari Identitas Mbak Mela Sebagai Oral Karena Kita Sendiri Mungkin Yang Emang Orang Yang Kata-kata Dari Bumi Itu Juga Takut Juga Ada Hobia Juga Ada Mungkin Ada Yang Pro Terhadap Ideologi Yang Duk Tubuh Itu Terus Yang Terakhir Mungkin Ingin Saya Sampaikan Bahwa Mbak Mela Ini Ini Kalau Yang Disinggung Mbak Alia Tadi Tentang Materialitas Saya Pikir Mbak Mela Ini Adalah Contoh Yang Bagus Bagaimana Dia Tidak Mimpinya Mengeksplore Material Dan Itu Ada Narasinya Dengan Kerajaan Sekali Lagi Selamat Mbak Mela Atas Pelunjuran Bukunya Terima 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 Pak Yusef Untuk Mbak Alia Ini Tadi Pertanyaannya Terutama Aku Tidak Bisa Ulang Mbak Anger Pertanyaannya Mbak Alia Sebagai Pemerhati Proses kreatifnya Mbak Mela Dan Kebetulan Tadi juga Disebut bahwa Ini kita Sekali-sekali Ngobrolin Tentang Dapurnya Mbak Mela Dan Mungkin Tidak 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 Mencicipi Garam Nyo Mbak Mela Silahkan Tidak Selanjutnya Kak Kovid Rofi Kak Rofi Kak Rofi Kak Rofi Mau maju ke depan Biar didokumentasikan Halo Assalamualaikum Om Swastiastu Namo Budaya Biar agak seni Saya Rofi Arovik Perwakilan Dari Kolektif Sekawan Project Ini Di seni Karena Ada sekawan Drag Motor Sama DJ Juga ada Sekawan Project Jadi Tolong Ceknya Sekawan Project Yang seni Sebelumnya Selamat Buat Mbak Mela Buat launching Bukunya Dan Yang kedua Alasan saya Berdiri disini Tidak juga Mau buat Minta buku gratis Karena saya Mau beli Bu Karena Hidup di seni Ternyata susah Itu yang pertama Padahal Saya baru Berapa tahun ini Ngecipin Jadi insan seni Tapi Rasanya Sangat Menantang Terenggit Kelunta Kelunduh Gak tau Ngapain Sering Ini saya disini Juga bukan Stand up Jadi Jadi Begini Bu Pada intinya Karena Banyak Yang bertanya Dan serius Semua Dan dari Banyak pertanyaan ini Banyak juga pelajaran Yang Saya dapat Dan juga Mungkin teman-teman juga dapat Tapi jujur Saya masih Berapa tahun ini Lihat karyanya Bu Mila Tetap masih Gak paham Tentang Bu Mila Makanya mungkin Saya inisiatif Dengan beberapa Teman Patungan Buat beli Bukunya Mbak Mila Dan juga Belajar dari Karya-karya Bu Mila Yang Respon Dan Mungkin performatif Saya Mohon Tanda tangannya Legalisipnya Bu Mila Juga Gak akan dijual lagi Gak Gak Juga tanda tangannya Teman-teman Karena ini Momen yang sangat penting Jadi Bagi teman-teman Yang mau Berpartisipasi Di bukunya Nanti Silahkan Mas Boleh bukunya Satu Ini 75 ribu Ya Saya Pakai Kartu Mahasiswa Demi konten Demi konten Demi konten Asyik Tanda tangan dulu Oke Bunda Bayarnya disana Nanti Transfer Bayarnya Ini Fatungan Rofik Merempah Masing-masing R L clusters Terima kasih jadi meet and greet ya saya bukan ngelawa saya juga enggak mintain cuma ini temen-temen kolektif jadi batunan gitu 23 mbak aman kolektifnya masih jelek kok bagus-bagus sekawan-sekawan Project bukan otomotif bukan otomotif motor bukan geng motor bukan grup DJ coba kawan-kawan silakan wabay lah wabay 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 maaf buat para senior dan para tamu-tamu kalau saya dan temen-temen jadi cerminan genjet yang sangat jelek di saat ini tapi ya kami cuma mau ngapresiasi sebaik-baiknya aja sih dan juga minta restu biar yang belajar biar lebih Masuk gitu Karena Kalau gak beratisan masuk Oh, gak beratisan Jadi gak belajar Kalau gini kan jadi belajar Terus dapat restu Juga mohon doanya Biar teman-teman sekawan Sama teman-teman generasi saya Gak banyak kena penyakit Mental ilmias yang sekarang Lagi marah Masuk di Di tahun-tahun ini Di covid saat ini Dan jauhin teman-teman Buat keinginan staycation Dan work from Bali Karena kita Menghindari judi slot Dan Pinjol Pinjol Nawaitu kesenian, salam budaya Makasih banyak Bumila Mohon tanda tangannya Ya ganti-gantian Dan jangan kasih Judul video ini A day of Mela Jangan-jangan Ini bukan perform ya Sekali lagi Bukan perform art Atau apa Ini cuma Pure Mau belajar aja Mau serius Rien Makasih banyak Makasih Kak Rofiq Dan sekawan project Yang sudah Menyuarakan Isi hati Insan seni Oke siap Boleh Giliran Puter aja Nanti ya Wah lumayan Ini nanti Kalau dijual Tapi Kak Rofiq Kita jadi bingung Mau ngasih Hadiah apa Di mystery box Karena kamu sudah beli Jadi bingung Makasih Kak Rofiq Sudah ada dua Satu pertanyaan Dan satu apresiasi Yang luar biasa Mbak Al Punya Kak Rofiq Arofiq Nyanyi dong Arofiq Beli 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 lagi Nyanyi Nyanyi dangdut kan Kalau kontroversi Sebenarnya Sejauh yang aku tahu Gak pernah Kontroversi yang Sebesar Seperti apa Kasus tonte Itu belum pernah Tapi saya kira Kalau ngomong Bagaimana Mbak Dalam Pembunakan Ada narasi Atau menggunakan Material yang Berkaitan dengan Dogma terhadap Tubuh Awalnya saya itu Ingin membahas Karya yang Tali-tali Rantai besi Sama bunting Itu judulnya Potong waktu Itu menarik Karena kalau kita Gak tahu konteksnya Ini ya Rantai Terus Ikat Itu kan Kita sering Terus Kayak seolah-olah Itu Konotasinya Sadomasokis Terus ada Gunting lagi Awalnya Kalau kita Tidak memperhatikan Konteksnya Kita bisa berpikir Tentang itu Artinya Ada Citra Simbol Yang kita Bayangkan Sebagai Bagian dari Imajinasi Atas dogma itu Walaupun Nanti Mbak Melah Mungkin bisa cerita Potong waktu Potong waktu itu Tidak menurut Tentang itu Tapi justru Seni kan punya Kemungkinan yang luas Jadi Walaupun Nanti Apa yang saya Bayangkan Yang saya Artikan tidak Sesuai dengan Keinginan Atau Maksud Senimannya Dia membangun Dialog disitu Dan saya kira Lumayan Pasti akan Lumayan banyak Orang yang berpikir Hal yang sama Ketika kita Melihat Simbol-simbol Tertentu Terus kita Membayangkan Itu berkaitan Dengan narasi Tertentu Yang Sudah Sangat kuat Konstruksinya Dalam masyarakat kita Kepikir juga Cara Memperlakukan Tubuh Cara Kapitalisme Bergerak Untuk membicarakan Konstruksi-konstruksi Tubuh ini Sudah sedemikian Kuatnya Sehingga Tabu-tabu Seperti Sadomasokis Itu dihadirkan Dalam imaji-imaji Yang Seperti Rantai Tali Gunting Itu Waktu aku Pertama kali Lihat Oh wow Ini karyanya Kok BDSM Nah Tapi kan Ternyata Itu ketika muncul Pun gak Menuhai kontroversi Gitu kan Artinya Kupikir Publik seni rupa Punya Apa Kesadaran Punya Sekarang ya Kalau dulu mungkin Agak Agak berbeda Sekarang ada Pengalaman Untuk menafsir Masing-masing simbol Membaca penjelasan Dari karya Melihat Simbol-simbol Yang muncul Dalam karya itu Dalam konteksnya Dengan narasi Yang lain Gitu Jadi kalau Itu menimbulkan Kontroversi Sejauh ini Aku belum pernah Melihat ya Yang benar-benar Jadi Kontroversi Ya Aku coba Mencipta Karya Yang Cukup sensitif Mengenai Apa ya Interpretasi Gitu Jadi Aku coba Memikirkan Dari segala Apa ya Segala Arah Gitu Dan Ini juga Sangat tergantung Dimana kita Memamarkan karya Dan dimana Karya itu Diinterpretasikan Gitu kan Dan Justru Itu bisa menarik Ya kadang-kadang Mungkin ada Semacam banyak diskusi Kadang-kadang Mungkin Gak terbaca Gitu Seperti karya Yang pusar Yang Aku pernah Memamarkan Di Arjok Pertama kali Aku Bikin Untuk Pameran Di Singapura Nah Disana Tidak ada Banyak tabu Terhadap Badan Gitu Jadi Untuk Pameran Dari 700 Puser Orang Indonesia Disana Ya Ada respon Tapi Gak seberapa Gitu Tapi setelah Aku membawa Ke Indonesia Aku memamarkan Disini Itu Reaksi Sangat Berbeda Jadi Tiba-tiba Ya Ada yang Seperti ini Aurat Ini Itu Jadi Responnya Jauh lebih Apa ya Beli Macam-macam Gitu Dan itu Yang Sebetulnya Saya juga Harap Bahwa Itu Ya Karya Bisa Apa ya Mengunang diskusi Gitu loh Tanpa Harus Tanpa terlalu Konfrontatif Karena Aku Percaya Kalau Orang Sangat Terkonfrontasi Orang Akan Lari Jadi Tidak Akan Mengamati Lagi Dan Tidak Akan Berpikir Lagi Dia Cuma Seperti Oh Aku Gak Suka Terus Lari Gitu loh Jadi Menutupi Diri Dengan Itu Jadi Aku Coba Bermain Oke Aku Provokasi Sedikit Tapi Gak Sampai Orang Lari Gitu loh Orang Mulai Berpikir Dan Orang Mungkin Mau Partisipasi Disitu Aku Harap Seperti Itu Jadi Aku Harus Mempertimbangkan Karena Aku Coba Memikir Posisi Publik Kalau Aku Bikin Karya Aku Bagaimana Memikir Mengenai Ekspresi Diriku Tetapi Bagaimana Publik Bisa Menjadi Bagian Disitu Dan Bagaimana Persepsi Orang Bagaimana Bisa Bereaksi Gitu loh Ya Sensasi Provokasi Oke Tapi Kalau Konfrontasi No Kalau Misalnya Sensasi Pun Dilihat Apakah Sensasi Sebagai Tujuan Atau Sensasi Sebagai Alat Karena Sensasi Sebagai Alat Ini Jaman Yang Berlomba-lomba Untuk Cari Sensasi Dan Semuanya Merebut Perhatian Jadi Semuanya Pengen Cari Perhatian Jadi Mau Perhatiin Yang Mana Tapi Kalau Provokasi Tidak Menginggulkan Kontroversi Tidak Berhasil Coba Ditanggapi Mbak Alia Mau Nanggepin Mbak Nanggepin Atau Kita Buka Lagi Itu Pertanyaan Dretoris Untuk Kita Semua Untuk Dibawa Pulang Itu Oleh-oleh Salah Satu Oleh-oleh Dari Mbak Alia Ini Mungkin Sesi Terakhir Kita Sudah Bahas Bagaimana Politik Identitas Bekerja Di Dapur Kekaryaan Mbak Mela Terus Bagaimana Soal Tadi Ada Tegangan Walaupun Tegangan Kurang Tegangan Yang dimaksud Kak Yosep Tadi Bisa Jadi Itu Juga Muncul Dari Tiap Olahan Kekaryaan Itu Baik Dalam Level Yang Macem-macem Tegangan Identitas Insider Dan Insider Kemudian Multi Etnis Dan Multi Layernya Hal-Hal Yang Harus Dinegosiasikan Di Tubuh Individu Itu Jelas Terus Politik Dokumentasi Tadi Yang Belum Banyak Dibahas Dan Itu Ada Salah Satu Pertanyaan Dari Cabib Cabib Itu Mempertanyakan Habis ini Kita Buka Sesi Terakhir Pertanyaan Oh Iya Mas Nanang Ya Nah Ini Pak Minah Saya Saya Minta tolong Untuk Menjelis Dan Saya Minta tolong Untuk Menjelis Menjelis Resipkan Daripada Gambar Gambar Yang Ada Dalam Buku Tersebut Karena Saya Harus Tahu Ini Kira-kira Mbak Minah Ini Isinya Apa Aja Sih Jadi Mohon Terima Mbak Bila Untuk Memperikan Cab jempolnya Karena Kalau Tanda-tanda Saya Tidak Bisa Cab jempol Sih Jadi Mbak Bila Bisa Cab jempol Saya Menemukan Cab jempolnya Tadi Mas 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 Bisa 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 Tanda Bisa Bisa Oke Siap Terima kasih Mas Nanan Sampai Mana Ya Tadi Ya Wah Itu Nanti Mahal Itu Nanti Dijual Lagi Ke Iva Shop Oke Dibuka Satu Baj Pertanyaan Terakhir Kita Masih Punya Kalau netizen Tidak sabar Selak sumu Mungkin Mohon maaf Atas kesumuan ini Sumu artinya Sehat Ya Ada dua Pertanyaan Budaya Dokumentasi Di masyarakat Jajahan Itu Kayak Gimana Sebetulnya Apakah Captionnya Bermaksud Menolak Atau Menyaksikan Praktek Dokumentasi Modern Seperti Perpustakaan Mungkin Ini Menanggapi Publikasi Ya Kan Kita Bareng Ini Coba Coba Bareng Bareng Loh Ini Pertanyaan Yang kedua Apakah Selama Ini Praktik Artistik Itu Selalu Berhadapan Dengan Ilmu Sosial Contohnya Bagaimana Dan Bagaimana Objektivitas Ilmu Sosial Bekerja Di antara Beragam Ideologi Yang Melatar Belakangi Teori Ilmu Sosial Pertanyaannya Berat Sekali Ini Untuk Mbak Alia Katanya Iya Loh Ini Untuk Mbak Alia Iya Berat Untuk Mbak Alia Kepikir itu Pertanyaannya Memang Itu kan Kepikir itu Masuk akal Karena judul IOU pun Itu diambil Dari karya Yang memang Sangat Politik Dokumentasi Politik Ingatan Jadi Silahkan Mbak Alia Menjawab dulu Nanti Tambahin Objektivitas Ilmu Sosial Karena Kemudian Ilmu Sosial Ini Menjadi Landasan Berpikir Dalam Konteks Penciptaan Aku merasa Bahwa Dia Menjadi Subjektif Jadi Ada Pergeseran Dari Objektivitas Menjadi Subjektivitas Karena Satu Teori Tetap Harus Dikontekstualisasi Dalam Wilayah Yang Berbeda-beda Misalnya Kita Ngomong Eksistensialisme Di Perancis pun Ketika Masuk ke Indonesia Dia harus Diterjemahkan Dalam Konteks Indonesia Jadi Kalau kita Bicara Objektivitas Pengetahuan Dalam hal ini Ilmu sosial Ketika masuk Ke wilayah seni Dia punya Dia bertransformasi Menjadi Lebih subjektif Jadi Tidak Menghadap-hadapkan Tetapi Kupikir Membantu Kalau Bagi Bagi Senimannya Mungkin Membantu Menajamkan Hipotesis Dia membantu Untuk Memberi Ruang Diskusi Argumentasi Yang Lebih Tajam Lalu Juga Memberi Perspektif Teori Yang kadang-kadang Mungkin Dibaca Aja Walaupun Kita Tidak harus Selalu Setuju Dengan Teori Tertentu Tetapi Saya kira Ketika Seniman Membuat Karya Membaca Buku Ada Cara Pandang Lain Yang Bisa Dipinjam Dari Situ Yang Kemudian Itu Disubjektifikasi Itu Tadi Jadi Tidak Harus Sesuai Apa Yang Kita Baca Tapi Kita Punya Tafsir Sendiri Atas Atas Ilmu Sosial Itu Yang Lebih Cocok Dengan Pandangan Seniman Nah Untuk Peneliti Tentu Saja Kadang-kadang Ini Membantu Melihat Konteks Narasi Karya Dalam Diskursus Yang Lebih Besar Kita Ingin Menjadi Bagian Dari Percakapan 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 Global Menjadi Bagian Dari Atau Berkontribusi Tidak Hanya Menjadi Bagian Tapi Berkontribusi Juga Pada Perluasan Agar Satu Teori Agar Satu Pengetahuan Perspektif Sosial Itu Punya Konteks Yang Baru Lagi Dalam Medan Dimana Kita Bergelut Karena Saya Percaya Gak Ada Satu Teori Sosial Yang Bisa Benar-benar Bersikap Universal Dimana-mana Sama Dia Selalu Punya Dia Selalu Butuh Selalu Butuh Dikonteksualisasi Itu sih Yang Menurutku Harus Diingat Jadi Enggak Berhadapan Dalam Pengertian Ini Seni Ini Ilmu Sosial Justru Selalu Menjadi Irisan Yang Bersilangan Ini Masih Nyambung Dengan Apa Yang Diutarakan Chandra Tadi Karena Riset Teori Itu Di Satu Sisi Mungkin Bisa Mencairkan Jalan Artistik Tapi Di Sisi Lain Bisa Jadi Beban Malah Malah Cuman Mandek Dan Itu Tadi Yang Dia Jawab Sendiri Kadang Kadang Tidak Harus Muncul Statistiknya Atau Bacaan Bacaannya Tidak Harus Muncul Di Karya Tapi Dia Menjadi Landasan Bagi Kita Untuk Memilih Simbol Tentu Memilih Narasi Tentu Ini Sengaja Pas Tapi Aku Benar Benar Bingung Terus Serang Untuk Menjawab Pertanyaan Yang Kedua Jadi Pertanyaan Yang Pertama Budaya Dokumentasi Di Negara Penjajah Masyarakat Terjajah Karena Pertama Itu Bukan Ilmu Yang Sudalami Dan Kedua Aku Juga Nggak Mau Nanti Menjawab Itu Dengan Asumsi Yang Tanpa Mengeksotis Mengeksotisasi Masyarakat Kita Sendiri Takutnya Jawabanku Malah Membuat Kita Sendiri Jadi Tampak Eksotis Maaf ya Bip Nggak Bapa Cabip Kalau Nonton Dan Mengikuti Di live Instagram Nanti Biar Ikuti Di forum Selanjutnya Mungkin Ada Ada yang Bisa Menjawab Teman Teman Tertarik Kayaknya Nggak Apa Kok Ketawanya Paling Keras Di Sana Tertarik Ini Terakhir Mau Tanya Nggak Yang Ketawanya Paling Keras Budaya Budaya Dokumentasi Tergantikan Oleh NFC Itu Bisa Disederhanakan Dengan Gini Kenapa Dari Sekian Banyak Karya Sekian Banyak Tema Sekian Banyak Tegangan Dan Pembicaraan Dari Perjalanan Panjang Ini Kenapa Yang Dipilih Adalah IOU Mungkin Karena Sepuluh Tahun Terakhir Aku Banyak Membahas Mengenai Penjajahan Dan Saya Sebagai Bagian Dari Ex Colonizer IOU Itu Mungkin Berhubungan Dengan Posisiku Dimana Aku Selalu Aku Bisa Lepas Dari Situ Sebagai Orang Melanda Tinggal Di Indonesia Dan Itu Semacam Perspektif Juga Dan Aku Ambil Tema Ini Pada Waktu Saya Bikin Penelitian Mengenai Kulit Pohon Yang Seperti Tadi Dikatakan Alia Yang Mulai Penelitian Di Museum Etnografis Di Vienna Dan Sampai Akhirnya Aku Meneruskan Di Indonesia Dan Aku Ketemu Orang Yang Bisa Bikin Kulit Pohon Terus Aku Menemukan Komunitas Di Sulawesi Yang Masih Menciptakan Kulit Pohon Yang Masih Untuk Bikin Baju Judul Itu Saya Bikin IOU Karena Apa Ya Aku Ingin Memberi Sesuatu Kembali Jadi Pertukaran Itu Judul Yang Semacam Mewakili Semacam Pertukaran Yang Aku Suka Itu Aja Mungkin Sederhananya Masuk 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 Maksudnya Kalau Benar Memang Yang Aku Sadari Adalah Bahwa Ketika Di Dekade Sebelumnya Itu Pembicaraan Atas Postkolonial Atau Sejarah Kolonial Itu Sedikit Sekali Sedikit Lebih Sedikit Bandingannya Dengan Sepuluh Tahun Yang Ini Nah Kebetulan Karya IOU Itu Banyak Banget Dari 67 Karya Di Dalam Sepuluh Tahun Terakhir Itu Ada Berapa Lapan Sendiri Mungkin Jadi Itu Cocok Tapi Kalau Pertanyaannya Cabir Tadi Apa Namanya Politik Pendokumentasian Di Di Negara Bekas Jajahan Budaya Budaya Dokumentasi Di Apa Warga-warga Bekas Jajahan Gitu Kan Aku Nggak Ngerti Tapi Kayaknya Pertanyaannya Sudah Menjuruskan Ke Jawaban Atas Budaya Oral Gitu Mungkin Tapi Sebenernya Nggak Tahu Jadi Ya Benar Susah Untuk Menjawab Itu Tanpa Tergelincir Ke Eksotisasi Gitu Jadi Ya Begitulah Tapi Aku rasa Penting Sekali Untuk Inisiatif Seperti Ini Buku-buku Seniman Dokumentasi Karya-karya Seniman Untuk Muncul Terus Gitu Jadi Silahkan Lebih Baik Lagi Jika Dia Di Karena Karya-karya Yang lama Pun Bisa Dilihat Ulang Dengan Pemikiran Pemikiran Atau Teritori Yang Benar-benar Relevan Saat Ini Sehingga Bahkan Karya-karya Yang sudah Dibuat Pertahun Tari Lalu Pun Bisa Kita Relevansikan Dengan Masa Sekarang Gitu Jadi Terima kasih Banyak Merah Terima kasih Banyak Untuk Sharing Poin-poin Bacaan Dari Buku Ini Dan Pendapat Atau Insight Insight Semoga Kita Bisa Lanjutkan Karena Banyak Pembicaraan Yang Masih Harus Digaret Ke Tema-tema Yang Lebih Spesifik Misalnya Nanti Membicarakan Tentang Riset Artistik Metode Etnografi Dalam Berkesenian Kemudian Politik Dokumentasi Dan Kesenian Kepikir Itu Akan Bisa Kita Lanjutkan Mungkin Di Asana Bina Seni Mungkin Di Di forum-forum Dan Diskusi-diskusi Lanjutan Mungkin Di Zoom Atau Di pertemuan-pertemuan Langsung Seperti ini Terima kasih Juga Tentu saja Mbak Alia Yang Bekerja keras Di buku ini Sebagai editor Penulis Dan Everything Ya Mbak Penerjemah Luar biasa Dan Mbak Mela Terima kasih Banyak Sudah sharing Proses Proses produksi Sudah curhat Tentang Kelisahannya Dan Tentu saja Kita Tidak Pernah Bisa Memilih Kita Akan Dilahirkan Sebagai Apa Dan Dimana Jadi Kejujuran Mbak Mela Tadi Ketika Memilih Kenapa IOU Karena Pengalamannya Sebagai-bagian Dari Warga Belanda Juga Yang Menurut Mbak Alia Juga Sudah Ini Bukan London Lagi Kalau Misal Melihat Cara Pandangnya Gitu Oke Tidak ada Kesimpulan Buat Teman-teman Yang Sudah Nanya Nanti Hubungi Mas Edy Suharto Orangnya Yang mana Rahasia Cari Sendiri Akan Ada Mystery Box Untuk Teman-teman Yang Sudah Bertanya Terima Kasih Banyak Sekali Lagi Mbak Alia Mira Dan Mbak Mela Sudah Berbagi Pengalaman Dan Pengetahuan Jangan Lupa Nanti Didiskusi Selanjutnya Terima Kasih Banyak Teman-teman Yang Sudah Berbagi Kehangatan Di ruangan IFA Yang Mohon Maaf Sumu Ini Tapi Sumu Artinya Sehat Terima Kasih Rofi Bukan Stand-up Komedinya Tepuk tangan Untuk Kita Semua Mungkin Aku Terakhir Sambil Teman-teman Bisa Mulai Bergeser Kalau Ada Karena Tadi kan Kita Memang Membicarakannya Dalam konteks Seni Tapi Kalau Misalnya Teman-teman Disini Ada yang Kuliahnya Bukan Seni Ada yang Ketertarikannya Bukan Seni Dan Punya Komunitas Pengen Juga Bikin Diskusi Buku Ini Misalnya Lebih Fokus Ke Kajian Pasca Kolonialnya Lebih Fokus Ke Kajian Gendernya Atau Hal-hal Yang Di Luar Seni Kita Masih Sama Terbuka Kalau Pas Mbak Mela Gak Bisa Bersedia Untuk Datang Dan Diskusi Dengan Teman-teman Selaw Banget Jadi Justru Kita Pengennya Ini Tidak Hanya Menjadi Referensi Untuk Dikesenian Aja Tapi Bidang-bidang Yang Lain Jadi Kalau Pengen Bikin Diskusi Gini Gak Puas Dengan Yang Tadi Silahkan Hubungi Saya Terima Kasih Eh tadi Bukuku Mana Yang Kupinjamkan Untuk Dibaca Baca It's gone Eh Tadi Bukuku Mana Promo Masih Berlaku Hari ini Sampai Jam 12 Tapi Mungkin Sampai Bulan Maret Mungkin Kalau Ada Banyak Request Cintas Looks Cip Cip Demok Ex Cip Cip Darp Cip 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 sparkle Cip 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 Terima kasih.